Halo bos, jumpa lagi dengan channel Umar Pasah Pada kesempatan kali ini admin akan berbagi tips tentang bagaimana cara memperbaiki resleting kantong jaket Nah, cara memperbaiki resleting kantong jaket ini sebenarnya ada dua caranya Yang pertama yaitu dengan cara mengganti kepalanya resleting saja Yang kedua dengan cara mengganti resletingnya sekalian atau total Nah, pada kesempatan ini admin fokus ke cara mengganti resleting secara total ya Untuk cara mengganti kepalanya nanti kapan-kapan insyaallah admin bikin tutorialnya Oke bos, kita langsung saja ya Yang pertama resleting jaket bagian depan ini nanti kita bongkar sekitar 20-30 cm Jadi resleting bagian depan itu Kemudian berikutnya kita akan membongkar resleting kantongnya Cara membongkar resleting kantong ini kita mulai dari bagian belakang atau bagian yang bawah Nah, seperti yang ada video Cara bongkarnya hati-hati apalagi apabila kainnya kain parasut Karena kain parasut ini bila tidak hati-hati dia kena sedikit saja kartel Dia akan robek bos, akan rusak Berikutnya kita akan bongkar jahitan tindas atau jahitan kunci yang ada pada bagian atas resleting Nah, cara bongkar jahitan tindas atau jahitan kunci ini Cara bongkarnya dari dalam Jangan sekali-kali dari luar Kalau dari luar, resikonya Nanti akan terkena kain Nah, kalau dari dalam Biasanya nanti akan terlapisi resleting itu Jadi aman untuk kainnya Nah, ini jahitan kunci bagian atas Yang sudah dilepas Berikutnya kita bongkar jahitan kunci yang bagian bawah Berikutnya kita bongkar resleting yang bagian depan atau yang atas Yang ada lapisan penutup kantongnya Nah, biasanya pada bagian depan ini jahitannya itu ada dobel tiga Kalau yang tadi, yang belakang atau yang bawah itu jahitannya biasanya dobel dua Nah, sedangkan untuk jahitan kunci bagian bawah resleting Ini cara bongkarnya sekalian Membongkar tadi resleting yang depan Seperti yang ada pada video Sekali lagi, hati-hati Apalagi ini bahannya juga tipis ya Pakai bahan parasut Oke, sekarang ini sudah selesai Bongkar resletingnya Apabila kain pelapis bagian depan ini masih terkait Ya, kita lepas juga Nah, biasanya kain pelapis ini juga nempel pada kantong bagian dalam juga Makanya kain pelapis yang bagian depan itu Kita pisahkan dari kantong Berikutnya kita masuk ke tahapan pemasangan resleting Nah, untuk memasang resleting ini Kita mulai dari kantong bagian depan Nah, resleting itu kita tempel dulu pada kantong ya Kantong bagian depan Seperti yang ada pada video Sedangkan untuk kain pelapis atau kain penutupnya Itu nanti dijahit setelah tahapan yang ini Nah, sekarang kain pelapis atau penutup kantong ini Kita pasang, kita tempel dan kita jahit juga ya Admin sarankan pemasangan resleting ini harus urut ya Kalau tidak, nanti pengerjaannya akan sangat lama Satu misal yang seharusnya selesai 30 menit Mungkin bisa 1 atau 2 jam malah tidak kelar Jadi, hafalkan betul urutan-urutannya seperti yang Admin Sampaikan pada tutorial ini Kemudian untuk resletingnya sendiri Pada umumnya, resleting kantong jaket itu Panjangnya ada yang pakai 15 cm Ada juga yang pakai 17 cm Jadi, diukur dulu sebelum memutuskan untuk mengganti resleting ini Nah, ini dia resleting bagian depan yang sudah terpasang pada kantong Nah, selanjutnya Resleting bagian depan ini kita pasang atau kita tempel pada jaket bagian depan Sedangkan yang untuk bagian belakang nanti Untuk caranya seperti yang ada pada video Kantong ini kita masukkan ya Kantong bagian dalam maksudnya kita masukkan ke kantong jaket Nah, kenapa tadi resleting jaket bagian depan itu harus dibongkar? Ya, fungsinya seperti ini bos Untuk menjahit atau untuk memasang kantongnya ini Kalau tidak dibongkar, nanti malah terkena furing atau furingnya terjahit Nah, pada waktu menjahit kantong bagian depan ini Kantong bagian dalamnya itu kita geser ke dalam dulu Ke belakang dulu Ya, dan ingat juga Kalau misalnya jaketnya itu pakai furing Furing yang bagian dalam ini juga kita geser ke dalam dulu Intinya jangan sampai kejahit ya Dan jahitannya ini juga nanti hanya untuk yang bagian depan saja dulu Ya, sedangkan yang bagian atas, bawah, dan belakang Nanti sekalian memasang resletingnya Dan, apa namanya, urutan-urutan ini Atau cara jahit ini hanya berlaku untuk jaket lapis furing Sedangkan untuk jaket yang tidak ada lapisan furingnya Maka untuk resleting bagian depan itu tidak perlu dibongkar Langsung saja tidak masalah Oke, ini resleting kantong bagian depan yang sudah dipasang ya Kita coba Nah, berikutnya Kantong bagian dalam ini kita masukkan semua ke jaket Ke bagian dalam Kemudian sekarang kita masuk tahapan menjahit resleting yang bagian belakang Sekali lagi, untuk jaket yang ada lapis furingnya Furingnya itu kita geser ke dalam dulu, ke belakang dulu Sedangkan kantongnya untuk memasang atau menjahit resleting yang belakang ini Untuk kantongnya ditarik ke depan supaya nanti tidak terjahit Dan untuk resletingnya sendiri kita tutup Dan cara jahitnya kita mulai dari yang bagian atas ya Dari atas kemudian bagian belakang dan bagian bawah ya Oke, kita lihat secara sesama videonya Kemudian untuk kain pelapis atau kain penutup kantong ini juga kita masukkan ke bawah kain jaket ya Dan sekarang kita mulai jahit pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru Setelah bagian atas selesai, sekarang bagian yang belakang ya Untuk kantong bagian dalam ini Berada di bawah resleting Jadi urutannya begini Yang paling bawah itu kantong bagian dalam belakang Kemudian resleting, kemudian Apa namanya Kain kantong jaket Sebenarnya ini ada dua tahapan jahitan Tetapi admin bikin satu, tidak masalah asal jahitannya kuat Untuk bagian belakang ini seharusnya jahitannya itu jujur saja double dua ya Yang pertama ditempel pada kantong bagian dalam dulu Kemudian baru ditempel ke jaket bagian luar Tetapi ini akan makan waktu terlalu lama nanti videonya Jadi admin kasih yang satu jahitan saja Jangan lupa pula untuk yang bagian atas resleting dan bagian bawah itu Kita kasih jahitan kunci Agar tidak mudah lepas, agar kuat nanti Kalau tidak dikasih jahitan kunci Biasanya di daerah ini Di bagian atas dan bawah ini Kalau tidak putus benangnya Ya biasanya kainnya bisa cepat robek juga Oke bos ini sudah selesai Yang terakhir ya kita jahit lagi Resleting depan yang tadi kita bongkar Mungkin itu saja yang bisa admin sampaikan Mudah-mudahan ada manfaatnya yang sudah nonton Dan juga sudah subscribe admin Ucapkan banyak-banyak terima kasih Yang tidak subscribe juga tidak apa-apa Yang penting jangan lupa untuk selalu berbagi Pada keluarga, teman, ataupun saudara Terima kasih